Apakah Anda sedang mencari smartphone dengan harga terjangkau di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta? Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kami akan mengulas 10 HP terbaik di harga 1 jutaan yang layak dipertimbangkan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun harganya murah, jangan salah sangka. Kesepuluh smartphone ini memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni dan dapat memenuhi kebutuhan harian Anda. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar teknologi, smartphone, dan review gadget lainnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. E-Tel S23 hadir dengan desain menarik yang memiliki penutup belakang yang bisa berubah warna. Dengan layar IPS LCD lebar dan refresh rate 90Hz, pengalaman visual Anda akan lebih nyaman. SOC Unisoc Tiger T606 yang disematkan pada E-Tel S23 bahkan bisa menjalankan game seberat Genshin Impact. Tidak hanya itu, HP ini juga memiliki kamera utama 50MP yang menghasilkan foto yang apik. Sayangnya, antarmuka software pada E-Tel S23 mungkin belum terlalu familiar bagi pengguna baru. Selain itu, ponsel ini masih menggunakan Android 12 dan belum jelas apakah akan ada pembaruan ke versi terbaru. Link pembelian E-Tel S23 ada di deskripsi video. Luna V6 menawarkan penutup belakang dengan finishing matte yang tidak mudah meninggalkan noda sidik jari, membuatnya lebih nyaman digunakan. Dengan layar IPS 6,51 inci dan SOC Unisoc Tiger T606, HP ini mampu menjalankan berbagai game kompetitif. Ditambah lagi, perangkat ini menawarkan suara speaker yang lantang dan jernih. Kelemahan dari Luna V6 adalah pengisian baterainya yang memakan waktu cukup lama, sekitar 3 jam. Selain itu, hasil kamera baik foto maupun video kurang memuaskan. Link pembelian Luna V6 ada di deskripsi video. ZT Blade V50 Prime memiliki memori internal besar hingga 256GB. Kapasitas yang sangat langka di kelas harga 1 jutaan. HP ini juga dilengkapi layar IPS LCD dengan resolusi Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Kamera utama 50MP pada ponsel ini, mampu menghasilkan foto dengan detail tinggi berkat teknologi Quad Buyer. Namun, tidak adanya sensor giroskop dan kompas menjadi kekurangan. ZT Blade V50 Prime juga hanya memiliki satu mikrofon dan tidak mendukung NFC. Link pembelian ZT Blade V50 Prime ada di deskripsi video. Mengusung desain stylish cyber ala meha, ITEL P65 hadir dengan layar punch hole dan refresh rate 120Hz yang membuat tampilan lebih halus. Kapasitas memori yang besar dan penggunaan teknologi UFS membuatnya lebih cepat dibandingkan dengan EMMC. Dengan baterai 5000 mAh, HP ini cukup tahan lama untuk penggunaan harian. Meski begitu, layarnya masih beresolusi HD+, dan pengisian daya yang lambat menjadi salah satu kekurangannya. Link pembelian ITEL P65 ada di deskripsi video. ITEL P55 NFC memiliki RAM 8GB dengan penyimpanan UFS, memberikan responsivitas yang sangat baik. Kamera utama 50MP menghasilkan foto yang tajam, dan adanya NFC menambah kenyamanan dalam bertransaksi non-tunai. Baterai 5000 mAh pada HP ini juga mampu bertahan lama. Kekurangannya, fitur auto brightness pada ITEL P55 NFC terkadang lambat merespons, dan HP ini belum memiliki sensor giroskop fisik. Link pembelian ITEL P55 NFC ada di deskripsi video. Dengan dukungan jaringan 5G, ITEL P55 5G merupakan salah satu smartphone terjangkau yang sudah bisa menikmati kecepatan internet generasi kelima. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6080, HP ini juga memiliki kamera 50MP yang mumpuni di kondisi cahaya cukup. Namun, layarnya masih beresolusi HD+, dan belum dilengkapi dengan fitur NFC. Pengisian daya pada HP ini juga cenderung lambat. Link pembelian ITEL P55 5G ada di deskripsi video. Vivo Y17s hadir dengan desain simple dan elegan, serta memiliki sertifikasi IP54 yang tahan terhadap debu dan percikan air. Dilengkapi layar IPS LCD dengan kecerahan 840 nit dan refresh rate 90Hz, HP ini sangat nyaman digunakan. Performa Vivo Y17s didukung oleh SOC Helio G85 yang dipadukan dengan memori hingga 8GB RAM dan internal 256GB. Kekurangan Vivo Y17s adalah tidak adanya kamera ultrawide dan pengisian daya 15W yang cukup lama. Link pembelian Vivo Y17s ada di deskripsi video. Poco C65 menampilkan performa yang solid dengan SOC Helio G85 serta RAM hingga 8GB. Desainnya pun terlihat berkelas dengan layar yang dilapisi Gorilla Glass. HP ini juga memiliki sensor sidik jari di tombol power yang mudah dijangkau. Namun, Poco C65 belum memiliki sensor giroskop fisik dan penyimpanannya masih menggunakan EMMC yang responsifitasnya kurang gesit. Link pembelian Poco C65 ada di deskripsi video. Tekno Spark 20 hadir dengan SOC Helio G85, penyimpanan 256GB, dan desain bodi estetik yang tahan debu dan percikan air. HP ini juga memiliki baterai 5000 mAh yang awet seharian, serta mendukung fast charging 18W. Selain itu, terdapat sensor sidik jari di tombol power. Meski demikian, Tekno Spark 20 tidak memiliki kamera ultrawide dan menggunakan EMMC 5.1 yang kurang responsif. Link pembelian Tekno Spark 20 ada di deskripsi video. Infinix Smart 8 Pro hadir dengan desain cantik dan layar punch hole dengan refresh rate 90Hz. HP ini memiliki RAM hingga 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Kamera 50MP pada HP ini mampu menghasilkan gambar yang oke, terutama di kondisi cahaya yang baik. Kekurangannya, resolusi layar masih HD+, dan chipset yang digunakan hanya cocok untuk aktivitas ringan sehari-hari. Link pembelian Infinix Smart 8 Pro ada di deskripsi video. 10 HP di atas menawarkan berbagai fitur menarik meski berada di kelas harga Rp 1 jutaan. Dari performa hingga desain, masing-masing ponsel memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Anda tinggal memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan Anda.